Sementara itu, saudara, dua hari jelang pencoblosan logistik untuk pemilu sudah mulai didistribusikan. Pendistribusian ini dilakukan dari tingkat kecamatan atau PPK ke tingkat kelurahan. Pendistribusian ini mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan TNI. Di Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Belimbing, Kota Malang, pendistribusian logistik pemilu sudah dilakukan sejak Senin pagi. PPK Belimbing sendiri mendistribusikan 2.540 kotak suara ke sebelah kelurahan. Untuk bilik suara, selain menggunakan bilik suara yang baru, PPK Belimbing juga masih menggunakan bilik suara yang lama dari aluminium. Menurut Yanwar, Kepala PPK Belimbing, untuk logistik pemilu yang didistribusikan tidak ada kendala. Hanya saja PPK Belimbing mengeluhkan adanya 200 gembok kotak suara yang rusak dan tidak bisa digunakan. Untuk hal ini, PPK Belimbing sudah berkoordinasi dengan KPU Daerah Kota Malang untuk meminta gembok baru. Selain itu, PPK juga mewaspadai dampak musim hujan yang bisa merusak logistik pemilu. Untuk mengantisipasinya, PPK menyiapkan plastik dan terpal selama proses distribusi. Kita masih bukan gembok. Gemboknya ada beberapa yang rusak. Rumah Tung Bundul, Bundul itu ada 200 gembok yang kotak pada saat dipasang. Untuk mengantisipasinya? Kita sudah minta ke KPU. Kita kasih target, PPK ini PPK kasih target KPU. Kita kasih target jam 3. Kalau tidak segera datang gemboknya, kita nanti akan mengambil kursus untuk beli gembok sendiri. Nanti biaya kita hendikan KPU. Pendistribusian logistik pemilu sendiri mendapatkan pengawalan ketat dari polisi dan TNI. Juga dibantu oleh Satmo PP dan Linmas.